Intro Nah pemirsa sekarang Rima sudah tiba di salah satu desa yang ada di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah Tepatnya di Desa Gentasari yaitu Kecamatan Kroya Dan disini ada salah satu museum dari sosok bersejarah Indonesia yang tidak lain adalah Bapak Susilo Sudarman Dimana beliau ini dulunya sempat menjabat menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Serta pula pernah menjadi Menteri Pariwisata sampai dengan menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Jadi bisa dilihat bahwa memang beliau ini memiliki perjalanan hidup yang cukup bersejarah Sehingga akhirnya di tahun 2000 keluarganya pun membuat sebuah tempat yang akhirnya dijadikan sebagai museum dari Susilo Sudarman Dan dari depan saja tampilannya sudah sangat menarik karena kita akan disambut dengan beberapa item milik museum yang memang berasal dari Militer Republik Indonesia Seperti apakah Museum Susilo Sudarman? Mari kita lihat bersama-sama PEMIRSA 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 Pemirsa, sekarang Rima sudah bersama dengan pengelolaan dari Museum Susilo Sudarman, yaitu Bapak Darjito. Apa kabar Pak Darjito? Baik. Pak Darjito, boleh ngobrol-ngobrol sedikit seputar Museum Susilo Sudarman? Bisa. Nah, Pak Darjito langsung saja nih, mungkin bisa diceritakan awal mula dari adanya Museum Susilo Sudarman yang ada di celacap ini. Terima kasih. Yang pertama, selamat datang di Museum Susilo Sudarman. Yang kedua, yang mendasari berdirinya Museum ini adalah surat masyarakat dari Bapak Almarhum Susilo Sudarman kepada keluarganya, kepada putra-putrinya bahwa intinya adalah kelak kemudian hari rumah ini jadikan Museum. Museum ini menempati sebuah bangunan bertipe khas Banyu Masan Cogro, peninggalan dari buyut Susilo Sudarman yang bernama Eyang Buyut di Pakarsa. Kemudian dari pesan itu direalisasi oleh semua putra-putrinya, dalam hal ini dimotori oleh Pak Profesor Dr. Insinyur Indro Yunus Susilo, sehingga terjadilah ini sebuah museum yang dirismikan ketika tahun 2000, bulannya Maret, ketika itu dirismikan oleh beliau Bapak A. An Nasution, diriak terutama Telkom ketika itu. Berarti memang sudah eksis dari tahun 2000 ya Pak ya, kurang lebih sudah 18 tahun ya Pak. Terus dari tahun 2000 itu sudah banyakkah adanya terjadi perubahan, mungkin ada penambahan atau hal apapun gitu Pak? Baiklah, sejak tahun 2000 begitu diresmikan terus waktu berjalan, museum ini sudah mengalami renovasi. Ketika tahun 2013 kita mendapatkan dana revitalisasi dari pemerintah ketika zaman SBY dulu, sebesar 2 miliar yang digunakan untuk yang pertama renovasi total bangunan ini, tiga buah bangunan untuk membuat sebuah kolam renang, perpustakaan, warung jajanan, panggung hiburan, terus loket tiket, dan sarana publikasi yang lain ada pelang penunjuk, brosur, dan lain sebagainya ketika itu. Dan kemudian, terus waktu terus berjalan, koleksinya pun terus bertambah. Hal-hal ini misalnya, yang dulu baru ada sebuah pesawat penomet P806, itu adalah pesawat yang punya nilai historis dengan beliau, Syilu Carman, dipakai ketika beliau menjadi seorang pangkowilhan. Kemudian terus bertambah ada rudal sam dari WAKSAO ketika itu Bapak Mazda Bagus Murito, ada AMX dari Bapak Kadot Nurmantio, dan lain sebagainya. Dan ini yang di tengah adalah panu pesawat tempur Ovitain Bronco, kenangan dari Pak KSAU ketika itu. Namun selain itu ada apa aja sih Pak yang ada di dalam sini? Museum ini koleksinya terbagi dua. Yang di luar adalah artusisa militer, yang di dalam di ruang depan ini adalah dokumentasi berjalanan hidup Bapak Susilo dari lahir sampai akhir hayatnya. Ada pihak kemenghargaan, ada baju kebesaran, ada miniatur pesawat Boeing, dan penghargaan baik dari dalam dan luar negeri. Dan inti daripada perjalanan Susilo ada di ruang tengah di dalam sana, dan di sana terkelompokkan sebuah kelompok foto misalnya, foto perjalanan Susilo. Sejak tahun 1945, di situ di atas ada keterangannya, ada storyline, ada jalan cerita, teribayat perjalan Susilo-Sialnya. Tahun 1945, 1948-1950, beliau menjadi siswa di Militer Akademi, dan kemudian menjadi salah satu siswa terbaik, lima siswa terbaik, yang kemudian dikirim ke luar negeri, ke Amerika, ke Rusia, ke Belgia, belajar tentang kapaleri. Beliau pulang dari luar negeri menjadi komandan kapaleri yang pertama di Republik ini. Kemudian selanjutnya sampai tahun 1997. Jadi semua storyline dari Pak Susilo ada di ruang tengah sana. Dan perlu kita ketahui bahwa museum itu, mulai tahun 2010 sudah merubah paradigma. Kalau 2010 ke sana, museum hanya bersifat edutainment atau ruang bahana pendidikan. Tapi sejak 2010 ke sini, museum baru disiap menjadi wahana edutainment dan entertainment. Makanya di sini dipelengkapi ada kolam renang, ada kereta mini, ada mandi bola, dan juga dilengkapi dengan perpustahan yang cukup besar, ada di belakang di atas sana. Jadi sebenarnya tidak pernah ada alasan untuk kita tidak mau mengenal lebih dalam tentang sejarah yang memang kita miliki sebagai seorang bangsa Indonesia. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan sejarah yang dimiliki oleh tokoh-tokoh penting di Indonesia seperti Bapak Susilo Sudarman. Oke Pak, kalau begitu terima kasih sekali untuk waktunya. Saya mau berkeliling-keliling dulu melihat lebih dalam tentang hidupnya beliau. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, saat ini Rima sedang berada di salah satu sisi dari Museum Susilo Sudarman, yaitu tepatnya di ruangan Swabwana Paksa. Nah di dalam ruangan ini, ternyata banyak sekali miniatur-miniatur pesawat dan juga beberapa dokumentasi dari TNI AU ataupun Angkatan Udara Republik Indonesia. Jadi bisa kita lihat, bisa dibaca juga, karena juga dilengkapi dengan beberapa penjelasan tentunya. Dan untuk Anda yang suka sekali dengan pesawat, ini sangat bagus banget. Karena banyak banget miniatur-miniatur pesawat yang pastinya juga apik untuk diabadikan ataupun difoto. Pemirsa, ini adalah ruangan tengah yang memang menjadi ruangan utama dari Museum Susilo Sudarman. Dimana di ruangan ini kita bisa mengetahui segala sesuatu mengenai beliau. Mulai dari beliau saat sejak akhir sampai dengan beliau menjabat berbagai pangkat dan jabatan yang beliau miliki semasa hidup. Dan di sini pun kita juga bisa melihat tidak hanya dokumentasi semata, namun juga ada beberapa barang seperti pakaian dinas. Kemudian juga ada beberapa penghargaan yang diberikan dalam tingkatan dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan juga lengkap dengan foto keluarga. Mulai dari foto ayah, ibu, istri, anak, dan segala sesuatunya. Jadi, di sini kita bisa mengetahui lebih dalam mengenai Bapak Susilo Sudarman. Di sini ada salah satu ruangan yang diberikan nama Tridaya Sati. Dimana ruangan ini dipenuhi dengan dokumentasi-dokumentasi. Dan yang terpenting nih, yang paling menarik dari ruangan ini karena banyak sekali miniatur dari tank. Dan juga ada beberapa tampilan dari peluru dengan berbeda ukuran. Ini banyak sekali beberapa tampilan dari senjata dan juga senapan-senapan. Dan yang menarik karena memang diberikan penjelasan. Mulai dari senapan ini terbuat dari negara mana, kemudian kemampuannya apa. Jadi, memberikan banyak sekali informasi untuk kita yang membaca dan melihatnya. Jadi, gak cuma tahu senapannya aja. Tapi, kita juga tahu nih sisi historical dari senapan tersebut. Menarik ya? Pemirsa, selain memang koleksi dari Museum Susilo Sudarman ini dilengkapi dengan berbagai koleksi dari TNI Angkatan Udara maupun TNI Angkatan Darat, ternyata juga ada satu ruangan yang memang menghususkan yaitu Susilo Sudarman bersama dengan Kelautan. Di mana, di sini memang bisa dilihat beberapa dokumentasi dan juga miniatur-miniatur dari berbagai kapal. Contohnya, seperti yang ada di samping Rima, ini adalah kapal penyapu Ranjau KRI, Pulau Rusa 726. Jadi, selain ada miniaturnya, juga ada beberapa foto-fotonya yang bisa kita lihat dan bisa kita ketahui. Yang selama ini mungkin kita gak tahu nih. Karena berkunjung ke Museum, bisa jadi tahu kan? Nah, Pemirsa, saat ini yang ada di sisi kanan Rima ini, ini adalah salah satu koleksi dari Museum Susilo Sudarman. Di mana mobil ini adalah mobil beliau saat beliau menjabat menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM pada tahun 1993 sampai dengan 1998. Pemirsa, selesai sudah Rima mengunjungi Museum Susilo Sudarman yang memang menjadi salah satu tempat bersejarah yang ada di Cilacap, Jawa Tengah. Di mana di sini kita bisa mendapatkan informasi lengkap mengenai beliau dan juga mengenai militer Republik Indonesia. Dan pastinya perjalanan Rima untuk mengulik sejarah dan budaya Cilacap tidak berhenti di sini. Makanya, jangan kemana-mana, terus ikuti Pesona Budaya.